Intro Ketika Kau tak sanggup melangkah Hilang arah Dalam kesendirian Tiada mentari Bagai malam yang kelam Tiada tempat Untuk berlabuh Bertahan Terus berharap Allah selalu Di sisimu InsyaAllah 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 Ada jalan InsyaAllah 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 Ada jalan Terus berharap Kita hubungi masyarakat Baru masyarakat tahu bahwa disini ada kegiatan Pondok pesantren Berbeda kita di Mimik atau jagobok ini pada umumnya Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini Kita turun bertanya kepada masyarakat Bagaimana tanggapannya Kalau memang masyarakat Tidak memberikan respon positif Bagi kami Barangkali kami Harus berpikir dua kali Untuk membangun Pondok pesantren Karena kenapa Ya Yang namanya Pondok pesantren Kalau kita bangun Walaupun itu Mulia Tapi tidak Semua orang Bisa sepakat dan setuju Karena Membangun Pondok pesantren Tidak semudah Dan tidak segampang Apa yang kita bayangkan Ya Karena kenapa Karena kita harus membentuk Karakter Membentuk Pribadi Dari yang kurang bagus Menjadi bagus Yang sudah bagus Menjadi lebih bagus Ya Jadi kita harapkan Insyaallah Hasil daripada Pondok pesantren Kita ini upayakan Begitu anak-anak kita Masuk ke TNI Diusahakan TNI nya ini Bisa menghafal Al-Quran Masuk Polri Polisi yang menghafal Al-Quran Masuk Kepal Pugas Kedokteran Dokter yang bisa Menghafal Al-Quran Sebagai ASN Juga dia Menghafal Al-Quran Dan semua ini yang ada Menjadi pengusaha-pengusaha yang Menghafal Al-Quran Jadi Mereka memang sudah siap Pakai dimana Nantinya Nantinya akan menjadi Tonggak Estafet Buat perjuangan kita Semua Anak-anak kita Yang kita bina Dan kita didik Nanti menjadi generasi Muda Yang bukan hanya Mereka jago Di bidangnya masing-masing Tapi ada kelebihan Mereka mampu Untuk menjadi Hafiz-Hafizah Al-Quran Sesuai dengan harapan Masyarakat Jagobok Nah sampai sekarang Saya belum turun Meresmikan Ya Sekalipun pada Saya tidak ada di tempat Saya tidak ada di Merauke Saya ada di Makassar Waktu itu Karena ada tugas Saya akan jalankan saja Bismillah Jalan Jadi sampai sekarang ini Dan saya usahakan Insyaallah Mudah-mudahan Pada bulan-bulan Ya dekat ini Saya akan Meresmikan Tiga ruang kelas Ya Tiga ruang kelas Yang sedikit lagi Akan jadi Sisa finishingnya Alhamdulillah Itu pun juga Disumbang oleh Salah satu toko masyarakat Di sana Ya Yang Alhamdulillah Yang bisa memberikan Sandaran buat Jalannya Kondok Pesantren Al-Munawar Ya Mohon maaf kepada Bapak Nasir Ya Yang tadi sangat Berkecil hati Ya Campur Aduk dengan perasaan Yang Yang berangkali Galau Ya Kenapa galau Karena beliau Masih aktif Keanggotaannya Walaupun Masih sudah Diambang purna Tapi Beliau Merasa khawatir Jangan sampai Komandan ini Tidak Memberikan restu kepada saya Dalam memberikan Wakafnya Tidak Bahkan saya Mengacungkan jempol Ya Seandainya jempol itu bisa naik semua Saya kasih naik semua Ya Empat jempol itu naik semua Ya Buah Bapak Nasir Berserta seluruh anggotanya Yang begitu Gigi Mewujudkan Adanya wakaf Ya Wakaf untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Munawara Dengan Dengan penuh Ketulusan dan Kehilangsan Karena ini Terkait Masalah kehidupan kita Selanjutnya Dunia kita Sementara Bapak Ibu Ya Besok lusa ada Lebih lama Dimana Alamul barza Alamul kubur Dan selanjutnya Alamul akhirat Nah kita diupayakan Agar supaya Kita bisa Menanam Mulai dari sekarang Ya Di dunia ini Disana tidak ada lagi tempat Menanam kita Karena disana tempat menuai Hasil daripada Tanaman kita Jadi mulai Yang Ngewakafkan Tanah ini Sampai seluruh Warga masyarakat Yang ada Di Jagabok ini Memberikan dukungan Dan bukan sampai Disitu saja Pak Distrik sendiri Juga ikut Andil Mendapatkan pahala Dari Allah SWT Ya Apalagi Pak Distrik Nantinya Mudah-mudahan Bisa memasukkan Agendanya Pada pembangunan Berikutnya Ya Pada acara Apa pak Biasanya itu ada Nusrimba Dimasukkan Pembangunan Masya Allah Luar biasa Mari kita masuk tangan lagi Untuk bapak 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 Distrik Ini saya Secara tidak langsung pak Saya meminta Kepada Bapak Distrik Mudah-mudahan Insya Allah Juga ada nanti Tempat tanamannya Nanti di akhirat Insya Allah Ya Kita berharap Seperti itu Jadi semua Bapak Ibn Jangan berkecil hati Bahwa saya belum menyumbang Di sana Bapak sudah menyumbang Bapak sudah ikut andi Bapak sudah Bapak sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan ini Apa yang dikatakan dalam surah Al-Bakar ayat 262 61 Bahwa berumpamaan orang yang memberikan sumbangan di jalan Allah SWT Ya Itu bagaikan satu biji Dimana satu biji ini menimbulkan satu Ya tunggu Tujuh tangkai Di setiap tujuh tangkai ini Muncul Seratus biji Ya 700 berarti Ya Dikali sekian Perbuat yang kita sudah tanamkan di pondok pesantren ini Itulah yang kita akan menuai Di hari kemudian Insya Allah Ya Bapak Ibu Buar biasa Bapak Saya sangat terkesan dengan masyarakat jaga bapak Terutamanya masyarakat MIMI ini Ya Yang menyambut Gembira dengan adanya pondok pesantren ini Dan saya juga terpasuk Ya Berbahagia Ya antara sekian Yang kita perjuangkan ini ya Mudah-mudahan ini adalah merupakan Maksud dan tujuan yang sangat luar biasa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT Ya Dulu waktu kita awal merintis pondok pesantren Al-Bunawar Bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Kabar Bapak Haji Arief ini Buar biasa Pak Saya keluar masuk Keluar masuk Apa namanya Kampung itu Ya Mencari Siapa yang mau belajar Gratis Ya Pak ya Bapak itu Gratis Pak Saya mencari Kita biayai mulai dari perseragamnya makannya Semuanya tidak ada yang dibayar Waktu itu Dan Alhamdulillah nanti tahun berikutnya Ya Sudah mulai mereka tidak merasa nyaman Kalau mereka dibebaskan begitu saja Musti harus ada kontribusi kepada pondok pesantren Alhamdulillah Kenapa saya musti harus membonceng Bapak Haji Muhammad Arief Pada waktu itu belum menjabat apa-apa Pak Tapi berkat daripada perjuangan beliau Sempat beliau menjadi kepala Bimas Islam Bimapi Urusan Haji Bahkan beliau sempat naik Haji Alhamdulillah Ya Sampai disini akan menjadi Kepala kantor urusan agama Kecil-kecil begini Pak Masya Allah luar biasa Pak Ya Ini Tidak tahu Jawa Bahasa Jawa Jadi di lokasi-lokasi itu Umumnya Jawa Ya Jadi begitu beliau membahasakan Baru saya masuk setelah selesai Beliau membuka mukaddimah Baru saya menyampaikan Alhamdulillah Sampai sekarang ini Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Hasil daripada yang pernah kita bina Anak-anak kita Sudah ada yang Sekolah di Timur Tengah Tepatnya di Cairo Ya Ya di Timur Tengah Al-Azad University Dan juga sudah ada yang Akan mau apa Mengajukan disertasinya untuk Tingkat S2 S3 Alhamdulillah Dan fakultas kedokteran Ada beberapa Anak-anak kita Yang sudah mendapatkan Biasiswa Ya Biasiswa penuh Ada di bidang Apa Perawat Bidang parmasi Teknik sipil Termasuk anaknya beliau Bapak Nasir Itu dapat biasiswa Ya Beliau sekarang Ananda kita Berada di Uncen sekarang Dalam pendidikannya Di Jayapura Ya Mengambil jurusan Teknik sipil Ya mudah-mudahan Nanti kembali Nanti akan merancam Bangunan-bangunan Apa yang kita Tapi Alhamdulillah Terima kasih kepada saudaraku Mas Andi Ini Tolong berdiri loh Pak Inilah Mas Andi Begitu banyak Biasa-biasanya ini Luar biasa Kalau sekiranya Tidak Dimodifikasi Oleh Mas Andi Pak Andi ini Barangkali Kompeten Merauke Belum tahu Pegiatan kita Jadi semua Seantor Merauke Sudah tahu Rencana pembawaan kita Dikiranya Orang-orang Merauke Sudah bangun Sudah terbangun Pak Ya Jadi makanya Disitu awalnya Kita mengatakan mimpi Baru mimpi Besok baru Melek Hari ini baru mimpi Besok melek Insya Allah Tenang saja Tenang saja Setelah nanti ini Sudah ada catatannya Pak Distrik Untuk masukkan di Musrembang Untuk mewujudkan Pembangunan kita Insya Allah Ya Yang paling pertama Yang saya harapkan Saya idam-idamkan Saya cita-citakan Bagaimana caranya Masyarakat kita ini Dengan satu tujuan Izakot BK Izakot Kai Awal pertama kali Yang kita harus lakukan Adalah pembangunan Masjid Berbeda yang ada Di Kabupaten Merauke Itu lama baru ada Masjidnya Pak Karena kenapa Ada dua Pengusaha di sana Selalu menjanjikan saya Sehingga lambat Itu perjuangannya Ya Kenapa saya dijanji Pak Ustaz Kalau ada yang menyumbang Di lain tempat saja Karena masjidnya Saya sendiri Apabila tanah saya Dilaku Insya Allah Sampai disini Sekarang belum laku lagi Tanahnya Masjidnya sudah jadi Ya Ada lagi Ada dua Ada dua Yang menjanjikan saya Dan Alhamdulillah Tidak itu Tapi ada seorang Pengusaha minyak Yang membangun Dengan nilai Pembangunan masjid Betul 1,8 miliar Dan Alhamdulillah Bisa terwujud Alhamdulillah Kita sudah Memakai berjamaah Dan juga menghafal di sana Jadi bapak ibu sekalian Saya harapkan ini Pembangunan kita ini Pertama kali adalah masjid Mungkin bapak ibu sekalian Kenapa Dalam pembangunan ini agak unik Kenapa uniknya Disini ada panggar kaya candi gitu Candinya dimana Di Jawa sana Kita berharap Insya Allah Karena disini umumnya Mayoritas Masyarakat Jawa Ya Sehingga kita masukkan disini Sebagai simbol Orang Jawa Nah disana ada Hunai-hunai Disana Apa namanya itu Gasebok apa Yang kaya ini Saya mengharap Kearifan lokal Yang kita harus pakai disini Usahakan ada Yang simbol Orang Apa namanya Saudara kampung kita disini Ya Tempat inilah nanti kita akan Tempati untuk menghafal Disana ada Gasebok Ada Joglo Ya Dan saya tidak tahu Nanti Rumah adat Bugis Saya simpan dimana Nanti belakangan pak Walaupun sesungguhnya yang Menguangkapkan tanda ini Orang Asli Bugis Makassar Tapi nantilah Belakanganlah kita Berikanlah kita ini Simbol-simbol Saudara-saudara kita Yang ada disini Sekali lagi Atas nama pribadi Dan intuisi Pondok Pesantren Sangat-sangat Berterima kasih kepada Bapak Teteh Yang ada di belakang Atas Kehilasan dan ketulusannya Untuk menyerahkan tanda ini Untuk dijuang Alhamdulillah Terima kasih Bapak Mudah-mudahan Tuhan memberkati Ya Allah Mohon Bapak Bukan cuma sekedar Dilepas begitu saja Tapi Bapak juga harus Merasa memiliki tempat ini Ya Tolong disampaikan Saudara-saudara kami disana Anak-anaknya Teteh Cucu-cucunya Agar supaya ikut Membantu menjaga Kelestarian Pondok Pesantren kita ini Karena ini adalah Aset kita Asetnya Pak Distrik Ini negara yang punya Pak Bukan siapa saya Bukan pribadi Bukan saya punya bukan Ya Ini adalah merupakan Aset negara Aset Wilayah Aset daerah Yang tidak bisa dikemana-manakan Jadi begitu nantinya terbangun Sampai kiamat nanti tempat ini Ini akan berjalan terus Ya Menjadi amal jariah Makanya ini Begitu Berapaan Berapapun Anak yang belajar disini Bapak Ibu sekalian Mulai dari Yang mengwakapkan tanah Memberikan bangunan Ikut Tandil Memikirkan ini Pondok Pesantren Menjaga Pondok Pesantren Mengalir pahalanya Dari setiap orang yang masuk disini Menuntut ini Bapak Ibu sekalian Sayangkan Berapa nanti generasi ini Kita sudah berkalan tanah Bapak Ibu sekalian Kita sudah pada mati Dilanjutkan oleh Anak cucu kita nantinya Sebegitu banyak Pahala yang kita dapatkan Sebagai infestasi akhirat Alhamdulillah Oleh sebab itu Jagalah kita punya Pondok nanti ini Lestarikan Bagaimanapun juga Ini semua adalah Milik aset orang-orang yang gemuk Yang harus dilestarikan Yang harus dijaga Nah disini Terima kasih juga kepada Buat pendiam Sudah mendesain tempat Ada bagi ini Sedentikan rupa Mudah-mudahan Insyaallah Begitu jadi nanti Karena disana ada kolam Ada apa nanti Yang Sensang Isitu nanti kita akan Sebagai objek wizat Religius Jadi siapa orang Tawai Atau Buka Mau ke sini bertanda Atau pada saat Satu kali satu bulan kita mengadakan Acara pengajian bersama Kita adakan disini dan kita bentuk Sedemikian rupa dan supaya ini Indah kelihatan Karena ini sudah tertatar rapi, ini luar biasa Al-munawara saja kita tidak Desain seperti ini Saya tidak tahu kenapa bisa muncul Dari istri saya meminta Barangkali kita juga minta Mas Andi, desain lagi Kita punya pondok yang ada di Merauke Seperti ini Saya iri dia Maksudnya orang Merauke itu Ini sudah terbangun Masih mimpi Masih mimpi saudaraku Tapi insya Allah yakin saja Tidak lama nanti akan terwujud Dan siapa yang merasa bangga Kalau bukan masyarakat Yang buah ini sendiri Setelah terbangun Kita berharap bukan hanya warga Masyarakat yang buah yang ada disini Yang masuk di pondok pesantren ini Dari luar daripada itu juga Atau lintas Lintas kabupaten Bahkan lintas provinsi Bisa masuk ke sini Karena mungkin melihat Luar biasa Profilnya Sangat menarik Begitu indah Begitu nyaman Begitu asri Dan Alhamdulillah Begitu berkah Karena disana ada Tempat menghafal Al-Quran Jadi Bapak-Ibu sekalian Saya minta kepada kita semua Keikhlasannya Mari kita sama-sama Untuk memberikan Sumbangsi yang terbaik Buat pondok pesantren kita ini Kita ini mulai dari Nova Tidak ada sebesar pun Yang kita sudah kumpulkan Dananya Belum Dan sampai berpikir Sudah belum Belum ada Insya Allah Tapi saya yakin dan percaya Bahwa semua diantara kita Termasuk Bapak-Bapak Kepala Kampung Sudah mempersiapkan itu semua Cuma menunggu saja ini Ya Cuma menunggu saja Kapan dimulainya Ya bersyukur Karena kita bisa ambil momen Daripada Tahun baru hijrah ini Sehingga kita mengawali sekarang Jadi Bapak-Ibu sekalian Tidak terbatas Siapapun orangnya Di antara kita Yang mau mewujudkan Berapa bangunan disini Silahkan Mau pilih gasibonya Mau pilih Apa namanya Bagarnya Mau milih Silahkan Pak Silahkan Pak Ustaz Saya mau menyumbang Saya mau wakaf Wakaf apa Wakaf panggar Saya semua Ya silahkan Siapa yang melarang Bapak kan juga Mau masuk surga Bapak juga Mau punya Kintal di hari kemudian Jangan cuma Pak Nasir saja Ya Jadi ketika Sudah kita Mewakafkan Diri kita punya lahan Sudah tercatat Di sana Pak Jangan khawatir Insya Allah Jadi Siapa saja Di antara kita Yang mau Ikut menyumbang Silahkan Barangkali selama ini Sudah Mengiming-iming Dimana Ini uang ini Mau kemana Ini uang ini Selama ini Saya simpan Saya Apa namanya Dibusitokan Sebaiknya saya Harus bangun ini Dan itu Di pondok pesantren Al-Munawara Cabang Cagamu Silahkan Insya Allah Mudah-mudahan Kita semua Diberikan kekuatan Dan saya berharap Sebentar Bukan hanya Sebatas diskusi Mari kita Mengawali Mulai dari sekarang Karena ini Awal yang baik Insya Allah Ya bukan Secara Cuma-cuma Kita hadir Di tempat ini Kita harus Berkontribusi Kepada agama kita Mudah-mudahan Ketika kita Menolong Membantu agama Allah Kita selalu Dijaga dan Diperlihara Dijaga oleh Allah Insya Allah Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Mistrik Dijaga Bob Dan juga kepada Bapak Kapolsek Dan juga Kepada Dampos Ramir Seluruh Dijarannya Dan Bapak Yang ada di sana Bapak Hansik Terima kasih banyak Pak Atas dukungannya Luar biasa Pak Berpanas-panas Seria Tapi insya Allah Tidak ada Sedikit pun Apa yang Bapak Ibu lakukan Hari ini Tidak dimilih Pahala ibadah Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mari kita Bersemangat Kita bersama-sama Untuk membangun Pondok pesantren Yang kita cintai ini Demikian Bapak Ibu sekalian Mari kita tutup Dengan doa Ya Kita berguna Kepada Allah Semoga apa yang Kita rencanakan Insya Allah Betul-betul Dapat Diijabah Ya Kalau saya sedikit Harus menyentir Dengan saudara saya Yang sebelah kiri Saya tidak tahu Berapa Yang bisa dipurkan Mudah-mudahan Bisa masuk dalam Masjid nanti Insya Allah Lihat Assalamuala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sallam Bi'auzina Nasykurali Bahalatin Antalina Walawadidan Amalas Sualihan Tarzah Ba'banhablana Minadhuwajina Duryatina Qarrata Ayyudina J'an Nantakina Imama Allahumman Surman Nasradina Muhammad Allahumman Surman Nasradina Muhammad Allahumman Surman Nasradina Muhammad Allahumma Yawasila Mukati Nausilna Ilai Allahumma Antianfusana Taqwaha Wadzaki Khair Man Zakkaha Anta Wadiya Wa Maulah Ya Arham Ar-Rahimin Sekian dan terima kasih Segala perhatian Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Bapak Ustaz Sayangnya untuk memancing saja ya Artinya Nanti setelah ini Garap Ustaz Nanti ada banyak pertanyaan Yang bisa disampaikan Ehm Begini Saya Waktu Waktu Muda Itu Kesukanya Main bola Cerita dulu ya Nah Kita Ngikuti Kompetisi Jadi Salah satu Yang disampaikan kepada saya Kepada kita Pelatih kita Itu Mengatakan begini Meraih sebuah piala itu Jauh lebih mudah Daripada kita Mempertahankan Ibarat sebuah perjalanan Ini kan kita Maraton ini Maraton Tadi Bapak Ustaz mengatakan Masih nol besar kan Maraton Artinya Dari Tidak ada apa-apa Menjadi Apa Bangunan Terus nanti bagaimana Mengisi bagaimana Dan sebagainya Dan sebagainya Makanya Ya Kami Menyarankan saja Untuk Dibikin Semacam Schedule Mas Andhidop Schedule Apa sih Yang harus kita kerjakan Bulan ini Apa sih Yang akan kita kerjakan Kan ini kan Konjong sekali Ini kan Betul-betul mimpi Ini Kalau kita lihat Ini kan betul-betul Kita mimpi Artinya Kalau lihat Desainnya ini Memang luar biasa Dan mudah-mudahan Kita terwujud Jadi Kita sarankan Mas Andhi Nanti bisa Membuat schedule Target Dan sebagainya Jadi Survei Apa yang mau Dikerjakan dulu Apa yang mau D Dan disesuaikan dengan Apa Semacam Kemampuan Dijagebu Kalau Menjid Apa dulu yang mau D Apa Mau dilakukan dulu Apa bahannya Dan sebagainya Sebagainya kan Karena ini Sangat panjang Nanti Terus Yang kedua Jadi Ini ya Jadi meraih itu Jauh lebih mudah Daripada Mempertahankan Itu Itu katanya Dulu Waktu kita main bola Mudah-mudahan adik-adik juga Seperti itu Kemudian Dia di dalamnya itu Diorang bikin Mobil Nah Di dalam Membuat mobil itu Mereka tidak melihat Pintu Garasi Nah setelah mobil jadi Mobil jadi Mobil tidak bisa Tidak bisa keluar Terlalu kecil Pintunya tidak di Terlalu kecil Nah Sekali lagi Mas Andito Ini penuh Perencanaan yang baik Karena Perencanaan yang baik Karena Kita sudah bikin mobil yang besar Bagus Tapi ternyata Tidak bisa keluar Di dalam garasi itu Nah Mudah-mudahan ini Bisa dipahami Artinya Segala sesuatunya Mudah-mudahan Kita Mas Andito sebagai Merancang sesuatu Bisa dijalankan yang baik Karena ini Kayaknya nanti Berjalannya panjang sekali Kalau kita lihat Tapi Dengan keyakinan Saya yakin Kita akan bisa Walaupun kita jalan Pelan-pelan Ya Kita harus Semangat Untuk bisa Mewujudkan Impian ini Jadi ke depan Memang mudah-mudahan Pembangunan ini Bisa jalan baik Masyarakat kita Bisa mendapatkan Ilmu yang Jauh lebih baik Jadi sebenarnya Sekarang itu Kalau menurut saya nih Yang dibangun Sebenarnya Bukan ekonominya Sekarang ini Kalau ekonomi Masyarakat saya pikir Sudah bisa bergerak sendiri-sendiri Yang perlu Ditingkatkan adalah Pembinaan di bidang mental Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Sedemikian maju Tidak akan bisa dirasakan Kalau Masyarakatnya tidak punya mental yang agamis Jadi Kalau menurut saya sih Lebih baik Membangun mental agamanya Dan bahkan Membangun ekonominya Karena ekonomi Infrastruktur baik Sudah Masyarakat akan bergerak sendiri-sendiri Ini Apalagi Kalau kita dengar di TV kan Dibengung-bingungkan Berdagang kaki lima Dan sebuah UMKM itu kan Jauh lebih tangguh Di kesehatan seperti ini Jangan bergerak sendiri Jangan bergerak sendiri Jangan bergerak sendiri Kalau tidak ekonomi Tapi kalau di bidang agama Sudah sulit Untuk kita bergerak sendiri Makanya ke depan Memang kita harus banyak Apa Seperti Menciptakan Menciptakan Anak-anak kita Generasi yang terdekat Tetapi juga generasi yang terdekat Yang agamis Yang agamis Yang gitu Saya kira Sementara itu ya Saya berharap nanti Ada yang Bertanya lagi Saya mohon maaf dengan teman-teman Bola-bola kampung Saya mewakili Mungkin nanti ada yang bisa dilanjut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu berdiri Bu Bu berdiri Bu Pertanyaan ini Kami tunjukkan kepada Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Di sini apabila kita Memiliki Bersegi Sebagai rezeki Sebagai rezeki Kumpulnya kepada siapa Itu yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama kita berjuang Jadi bukan hanya Menteri Menteri Kalau Menteri Cabang Bentuk Pendidikan kecil Untuk Apa namanya Mengkantar ini semua Saya berharap Mudah-mudahan Insyaallah Di awal Pembangunan kita ini Kalau bisa ini Kita ratakan dulu tanahnya Ya Syukur Kalau ada Memang teman-teman kita Jadi Di RTL itu ada Beko yang dimiliki Kemudian bisa sampai ke sini Nah itu kita Apa namanya Buat Buat Polanya yang Sedimitian rupa yang sudah Dibuat oleh Mas Andi ini Tata letak Aparmanya Jalanannya masuk Kemudian kolamnya Barangkali Sehingga disitulah Nanti kita akan Berawan dari teknis Pembangunannya Sebab Jangan sampai kita tidak Laksanakan Secepat mungkin Masyarakat bertanya Ini dimana Ya Kemana Kita harus betul-betul Berjalan apa adanya Insyaallah Pelan tapi pasti Ternyata Sempit pelanannya Wahi terlalu sempit sekali Begitu terbangun semuanya Kita tidak tahu mau Tempatkan kemana lagi Pembangunan ini ada Ya Ini baru berjalan kurang lebih 14 tahun Bagaimana nanti ke depannya Nah Kita ubayakan disini Insyaallah Ya Dengan semangat Yang sudah ada Jangan kita padam itu semangat Kita kubarkan terus Kita kubarkan terus Mari Bapak Ibu Mudah-mudahan Hidayah yang Allah turunkan Di tempat kita ini Kita tidak sia-siakan Bahkan Sebaliknya Kita memfaatkan Sedemikian rupa Karena ini adalah Merupakan Dunia Masrah Tentu akhirah Ya tempat Di mana kita berkecok tanang Dan di akhirat nanti Kita akan mengeluarkan Dan bukan sampai disitu nanti Insyaallah Ketika kita menolong Membantu Kondok pesantri ini Ekonomi kita pasti akan berjalan Mohon maaf Bapak Kepala Kampung tadi Kalau memang Kita tidak perlu dulu Membangun ekonominya Justru saya katakan tadi Dengan Pucing-pucing lepas Dampak Nasir Tidak pada nanti Kondok pesantri akan Berkerjasama dengan masyarakat Setempat Untuk Membudidayakan Benjimente Jadi nanti kita akan Punya produk Karena di Merauke Nanti kita akan Dapatkan bantuan Satu Sarana Bagaimana Apa namanya Proses Prosesinya Dari Apa saja Yang dari asalnya Pertanian itu Bisa kita Olah sederhana tempat Kemudian kemas Kita berikan label Kondok pesantri Al-Bunawara Baru kita kirim kemana Ya Jadi kita Upayakan ke depannya Insyaallah Bagi Bapak Ibu yang Punya lahan Ya Yang punya lahan Benjimente ini Kita bisa kerjasama Dengan baik Nanti kita ada M.I.U. nya Ya Kerjasama dengan kontrak Seperti apa Lalu kemudian Yang menjadi Pasarannya itu Adalah Kondok pesantri Supaya nanti Kondok pesantri Tidak perlu lagi Minta kemana-mana Kondok pesantri Bisa hidup Di atas Kakinya sendiri Nah Kebetulan Disini adalah Tempat Sangat cocok Untuk Pengembangan Bagi Bintri Barangkali masih ada Kalau tidak harus Barangkali kita akan Insyaallah Dan masih ada Komunitas lain Komunitas lain Yang bisa kita Kembangkan Ya Pekatas dan lain Sebagainya Itu semua Jadi Ketika ekonomi kita Sudah bagus Insyaallah Sudah betul-betul Bisa berdaya saing Maka Pondok pesantri kita Akan terbang Makanya saya bilang Jangan takut bermimpi Karena ada jalannya Berbeda Berbeda saya di Budang Arang Di Budang Arang Pak Cuma nama yang Yang besar disana Kenapa Disana ada beberapa Budang Pertama Gudang Pertamina Gudang Minya Yang kedua Gudang Sembako Dolog Pak Disana Namanya Budang Arang lagi Kemudian Budang Sembako Budang Semeng Juga ada disana Dan Al-Munawara adalah Budang Itulah Kenapa kita pilih tempat itu Karena disana banyak Budang Nah Setelah kita sampai disana Membangu Membangu Yang menjadi kendalisan Air Dan anak kita disana itu Hidup dengan air Air sumber Ya Pernah suatu ketika kita Mempun air itu Kurang lebih satu tahun gitu Angkat sekali airnya disitu Mandi dengan air Asil Masya Allah Luar biasa Ya Apa namanya Sabun itu Tidak usah Tapi Tantangan bagi kami Untuk membahang disana Alhamdulillah Beberapa tahun yang lalu Pada saat Ramadhan Turun Apa namanya Sabun Ramadhan Di kondok kita Ketepatan Ada Pak Wakil Bufati Pak Suhasco Memberikan sumbangan Sumbuk Ya Alhamdulillah sekarang sudah bagus Sudah bagus akhirnya disana Alhamdulillah Dari tanah disana Berapa kali saya menanam Mangga Pak Alhamdulillah mati semua Tidak ada yang sehat Ya Kalau disini saya dengar-dengar Apa saja yang dibuat disini Saya bisa tunggu Karena kenapa bagus saya tidak bagus Apalagi nanti kita akan bersumber dari sini Kita bisa memiliki satu kapal yang merauke nanti Kenapa Ini sebuah akhir disini Kita berharap mengulang anurasan Dan berawak dari sini nantinya Kita bisa mengembangkan Pondok pesantri kita dengan Sebuah ilmi pengetahuan Insya Allah Bukan cuma pengetahuan agama Akan tetapi pengetahuan ungu Karena di pondok pesantri kita ini Bukan cuma mengajari pendidikan agama top saja Tidak Tapi 100% agama dan 100% ungu Jangan khawatir Makanya Di mana-mana Anak kami sudah ada yang masuk TN Pak Polri sudah ada Alhamdulillah Berkat dari pondok pesantri yang menawarkan Ya Jangan khawatir Anaknya bapak mau kemana mau kemana ASN sudah banyak Ini yang di depan dulu kini Sudah pegawai negeri Ada beberapa yang ikut itu Sudah pegawai negeri Pak ASN Itu hasil binaan kami Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi jangan dikatakan bahwa Pondok pesantri ini hanya tahu baca doa Tidak True Di pondok pesantri adalah sebuah musim publik Yang bisa melahirkan generasi muda isinya yang tanggung dan pandang Insya Allah Insya Allah Pak Mudah-mudahan kalau ini yang jadi Tunas-tunas ini akan muncul Di mimi jaga bukti ini Masya Allah La patahna barakatim minas sama iwala Allah akan menurunkan bertahnya dari lahir Dan dituarkan dari perut gue Insya Allah Kita semua yang hadir disini mampu yang tidak hadir Akan ketiban rahmatnya Allah SWT Yaakin Pak Bahwa Bapak-bapak yang sekarang buruk Sekarang ini di samping saya Kita tertutup Kemungkinan Pangkatnya akan didaikan oleh Allah SWT Dan hadirnya pada hari ini Besok musah Boleh jadi Pak Listrik sekarang bisa jadi kebadi besok nanti Bukan berfikir Listrik sekarang Pak Kecil itu listrik Pak Tapi ketika beliau melaluskan di muslimah Nanti pondok pesantrika Bisa saja nanti bisa melaluskan Beliau bisa menjadi Amin Bapak-bapak yang di Kabupaten Merukin Apakah Setelah terpisah ini Bisa menjadi Kabupaten sendiri Siapa yang bisa menyangka Apa yang sudah menjadi sekedar Allah SWT Tidak ada Pak Sebagaimana kemampuan saya Apa sih saya Tidak ada kemampuan saya Begitu kita melihat Wajah al-munawara Kita tidak tahu Selama-selama kita Dari pusat turun melihat itu semua Dikirain saya Ini adalah sosok sepuluh Sudah tua Rentah Kiai yang sudah barangkali Sudah berbau tanah Tapi Alhamdulillah begitu ketemu dengan saya Ini masih umum Nanteng pula orangnya Pak Nah Alhamdulillah Melihat ini Berkembangan pondok pesantri kita Luar biasa Pak Luar biasa Jadi jangan Jangan kita berpikir sekarang Berpikirlah 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang Bagaimana wajah kita punya mimi pampung ini Bisa menjadi Baudatul Qayyibah Warabbul Qayyibah Insya Allah Ini cita-cita Plus mimpi Ya Tapi Insya Allah Ketika kita berawal dari niat tulus ini Akan Allah wujudkan apa yang kita niatkan Insya Allah Baik Pak Bapak Terima kasih Barangkali masih ada yang menambahkan Dari Bapak Kepala Kampung yang tadinya Karena ini Saya katakan tadi Bapak-Bapak Kepala Kampung ini Ada ujung tombaknya Mbak Istri Ya silahkan Bapak Kepala Kampung Pada dasarnya itu Kalau tadi Bapak Kepala Kampung Bilang Terutamanya main bola Pelati dan pemain Jadi pemain kan instruksi bilang Harus caranya bagaimana menurutkan Jual atau menjadi juara Tapi kalau Instruksi pelati dan pemain tidak pernah Melaksanakan permainan depan bola kan Terutamanya Jadi Mungkin Disini Dengan niat baik ini Dengan dukungan dari masyarakat Mudah-mudahan juga nanti Ini kami juga bisa menyampaikan kepada Pemerintah di atas Kami juga Bahwa ada satu lingkaran besar di Istri Gepok Yang kedepan juga Bisa berupa Wajah kebupatan nyerah Oke Dari waktu ke waktu Saya pikir Untuk menjadi sepengetahuan Bapak Ustadz Bahwa kita di dunia buku ini Memang Sudah sering Selama-selama melaksanakan Udat di Istri Gepok Tahun 2015 Yang kedepan ini Masyarakatnya Sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung Konsultasi dan istri Yang mungkin Bapak Kalau dari Gerauke Dengan Tundisi jalan Jepatan dan lain-lain Yang selalu Menjadi dalam Bapak Semua itu Kita pernah lakukan dengan Lutung royong Artinya memang Yang tadi Bapak sampaikan Sampai saat ini Saya masih bersyukur Karena Ada persoalan kecil apapun Contohnya Seperti jalan dari Bapak tadi Masyarakat ini Bahu-bahu Untuk Bagaimana bisa Keluatan Bagaimana bisa mengujudkan itu Mudah-mudahan Dengan niat baik ini Untuk merubah Wajah Merauke Khususnya Dagebub Dan seluruh masyarakat Dagebub Dengan polok kesantren ini Mudah-mudahan Masyarakat juga Baik Kemerintah daerah Maupun Kemerintah Kampung Kita sama-sama Bisa berjual Dan berusaha Merubah ini Dari waktu ke waktu Harapan doang Untuk Kita semua Semoga Semoga apa yang telah direncanakan ini Bisa berjalan dengan baik Ya untuk itu Kita harus Bisa mulai melanggar Yang tadi mungkin Dari perencanaan Apa yang kita mau mulai lebih dulu Supaya itu yang mungkin menjadi Apa Apa Gaungan kita untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain Bahwa perencanaan awal ini Mau mulainya dari sini Dan memang saya terima kasih juga kepada Bapak Adang Pusamil Bapak Utamina waktu saat pertama sertifikat di TG Book Memang beliau sudah menyampaikan itu Kisahnya lebih awal waktu 2014 Tapi Hari ini Puji Tuhan Akhirnya itu bisa terjadi Rupanya mimpi yang Memang betul kita Memang 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 Seluruh Rencana kita itu dengan mimpi Kalau tidak pernah kita ber mimpi Dan mungkin kita tidak pernah Sampai ke situ Pasti Tuhan juga Membuka jalan Pikiran Dan Mungkin dalam perjalanan Pasti ada yang Membantu dan menemukan kita Saya pikir itu saja Mudah-mudahan Dan memasukkan acara juga untuk kami Dari pemerintah Bersama-sama dengan pemerintah kampung Untuk melaksanakan Pembangunan 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 Terima kasih Selamat siap Terima kasih atas waktunya Langsung saja Bapak Ibu rahimahumullah Berarti ketahui bahasanya Sekarang urusan wakaf Yang ada di Kecamatan-kecamatan Itu Berurusan dulu dengan kaum Pak Jadi Bawah saya khawatir Pak Tidak akan dipersulit Karena Kepala kaum A nya Wawidini Prinsip saya Kenapa dipersulit Kalau Bisa dipermudah Bukan dibalik Pak Kenapa dipermudah Kalau bisa Dipersulit Biar keluar uangnya Tidak seperti itu Brinsip kami Dan yang kedua Berkaitan dengan Masjid-masjid Bapak-bapak Setiap kampung ini Pasti punya masjid punya musola Saya memohon Untuk Menampilkan kepada PKN nya Supaya segera Mengusulkan Ke pengurusan masjid musolanya Kepada kami Supaya segera saya SK-kan Dan kita daftarkan Untuk mendapatkan Nomor registrasi Atau Abad guna merapai Namanya Nasional Online Ini baru ada Tiga masjid Yaitu Masjid Burindah Jaya Masjid Bagipop 10 Dengan Masjid yang Dikartini Yang lain Alhamdulillah Jadi saya mohon Pertemuan kali ini Kami sampaikan kepada Bapak-bapak Tolong Masjid musolanya Kepengurusannya Segera dibentuk Sampaikan kepada kami Kami akan SK-kan ke pengurusannya Dan akan Segera kami Daftarkan secara Online Nasional Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum